Kolektifitas ya, apapun jenis kelamin dan warahap politik menentang media, ya tetap Pak IA itu sebagai emang besar ya, mau partai merah, biru dan seterusnya, ini kan hanya sebatas medium sebenarnya untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan itu artinya ya jadi bupati, mau jadi bupati, ya itu aja. Karena kita ingin berdasarkan kesabaraan, politik dan kekuasaan itu secara hitok penuh konflik dan penuh perkelanian. Karena yang diperebutkan sedikit, yang ingin banyak, pasti disitu ada konflik. Makanya saya bisa memahami suasana wadzim dan pemerintah, kalau bicara politik pasti ramai, pasti ramai, karena masalahnya banyak. Tapi yang paling penting adalah sekeras apapun perbedaan, tetap yang lebih penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Itu kata Bushel. Jadi maknai politik itu biasa-biasa saja. Hari ini boleh berkelahi, tapi besok bisa maju takis bersama di wadzim. Itu politik yang segitu-gitu saja. Yang terakhir itu menarik tuh dari Pak, apa namanya Pak Lilumaydi, soal civil society yang berbasis multipartai ya, meski ada kontradiksi lo interminis. Civil society itu kan gerakan yang lillahi ta'ala. Partai politik itu mikirnya untung dan rugi. Itu dua hal yang berbeda. Ada nggak partai politik kalau bekerja membantu masyarakat itu tujuannya memang lillahi ta'ala, kok asal-asal ini saya nggak lumi, partai mau membantu apapun judulnya, harus dukung dong. Sementara civil society itu kan berbasiskan sikap secara yang membantui-membantu aja, nggak ada urusannya dengan buku ini. Dan itu yang sebenarnya, dari awal saya yang panci, ya itu nggak ada komentar. Mau tidak misalnya kita bikin satu semacam advokasi politik dari kebijakan-kebijakan ya. Memang secara majoritas itu belum ditambah kebijakan. Mulai saya kena lalu di Ebroku sampai sekarang, masalahnya tetap sama. Masalah pupuk, masalah buku, masalah buku, saya ternyata simpeleng. Kalau untuk anda muda, belakangan ya tambah masalah goreng. Saya syukur kalau mau ditambah variabelnya seperti infrastruktur. Baiklah, nama saya itu berlaku ditawa. Oh, syukur itu. Saya itu hampir tua. Bagaimana kita bicara tentang 4.0. Ada koya yang statis. Menurut saya yang peringkat jangan bereskan begitu. Kurang lebih lanunganlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bagian dari, apa ya, bagian dari bentar itu sebagai uangka negara. Bagaimana mungkin kita hidup di sebuah negara yang kita tidak tahu hak politik kita. Sayang sekali. Sungguh pun tidak menjadi mantan politik, kamu tahu tadi di dunia politik. Tidak bodo politik, tidak antipati terhadap politik. Karena itu bagian dari aspek hidupan. Ada ekologi, budaya. Jadi seperti itu. Bukan bahwa ini apa, bisa mengharmonisasi dalam perbedaan kepentingan, nah ini yang bagus. Jadi saya lihat seperti itu. Jika ada di antara santri, ada yang tidak ideal, ya memang namanya orang gitu-gitu ya. Jadi tidak bisa. Itu. Si boleh di mati kembali. Si bentar itu ikhlas, ya toleri. Itu biasa saja. Dia meminta ikhlas, kalau menggul, dengan tak menunggu. Jadi ini saya rasa bagaimana agar IA memberikan kembangan besar bagi peradaban. Dunia politik, pendidikan, ekonomi, dunia budaya. Itu tapi gue sudah memiliki pesan saya. Mau bisa berpun.